Terima kasih kepada para saksi, Pak Kuseri, Pak Surya Dharma, Ibu Meslani, dan Pak Sartono. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk pengambilan keputusan. Silakan. Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari pihak terkait bisa memberikan gambaran yang kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi? Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang nomor dua. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa semuanya. Dari KPU, Pak, sudah bisa ada? Karena ini untuk penjatuhan sidang berikutnya ini. Belum, Yang Mulia. Belum juga? Ya. Apa akan ajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan KPU, Bawaslu tidak? Bawaslu tidak. Tidak mengajukan saksi dan ahli? Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih, Yang Mulia. Rabu, Lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti satu hari untuk pihak terkait. Jadi, Kamis untuk pihak terkait. Kemudian juga kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicandangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim, tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartorto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Resma Harini, Menteri Sosial. Dan lima, dari Dewan Kehormatan Pendengara Pemilu. Jadi, lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakumudir permohonan-pemohon satu maupun dua, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang siputnya interpartis itu kemudian nuansanya menjadi keperbiayaan kalau mengakumudir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para Hakim. Jadi, dengan bahasa sederanak, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri, karena jabatan Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah, karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para Hakim. Baik. Silakan, Pak. Saya belum ditutup. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Begini, saya kira untuk yang pemohon satu sudah selesai saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya, yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran PES Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2004 jam 6 WIB, yang itu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu, ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu, bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara, sah dan tidak sah, dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran PES dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU. Nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti yang ini mahkamah yang meminta. Ini mahkamah yang meminta. Sekali ini mahkamah yang meminta. Sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak apa namanya dari menteri-menteri terkait tersebut. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.